Hai guys, pada suatu hari Karen sedang berjalan-jalan di hutan sambil memancarkan beberapa kali monitornya. Kemudian setelah keluar dari semak-semak, ia melihat sebuah pohon yang penuh dengan buah. Ketika ia mencoba untuk mencicipinya, mengejutkan sang Patrick telah ada di dalam dan berlanjut melahap seluruh pohon hingga tak tersisa. Ya, walaupun Patrick sempat mengeluarkan batang kayu yang keras. Patrick yang mengeluarkan ekspresi aneh, langsung Karen terheran melihat dirinya. Tapi apa boleh buat ketika sang Karen mencoba mendekat, tiba-tiba Patrick memegang Karen serta mengenakan sepatu di kepala. Dan lihat sebuah eksperimen terjadi, yang mana telah menjadikan pertukaran otak antara Karen dan Patrick. Yang berakhir mereka berdua terjatuh ke tanah. Setelah itu, Patrick yang sudah berpindah tempat ke tubuh Karen, langsung ia berlari untuk berlanjut bermain. Namun lain halnya dengan Karen yang mencoba berjalan menggunakan tangan. Di sisi lain, Spongebob yang sedang bersama pelangton sedang berbincang-bincang, yang berakhir Spongebob dilemparkan. Dan berlanjut pelangton memanggil Karen dengan keras. Setelah Karen datang, pelangton sempat memarahinya karena tidak kunjung muncul. Kemudian pelangton pun memerintahkan secepatnya untuk pulang ke camp. Selanjutnya, Spongebob yang memandang Patrick berjalan menggunakan kaki, ia pun terheran hingga menarik Patrick untuk pulang. Ya, walaupun mereka berdua sempat mengambil skateboard orang lain dan berakhir terlempar tepat di dalam rumah. Setelah sampai, ternyata Sandy sudah ada di dalam yang langsung menjelaskan tentang permainan barunya. Di sisi lain, tidak dengan Patrick yang tiba-tiba mencoba mendekati cermin untuk melihat wujud asli. Karen yang telah berada di tubuh Patrick karena pertukaran otak, ia pun sampai terkejut dan terheran karena ia sudah memiliki sebuah tangan kepala hingga perut. Dan Karen juga mencoba berjalan menggunakan kaki milik Patrick, ya walaupun sempat ingin terjatuh. Kemudian Sandy yang mengajak mereka berdua untuk bermain, langsung menjelaskan tata cara bagaimana untuk bisa menjalankan permainan. Selanjutnya, secara tiba-tiba Patrick langsung menjalankan bidak, serta dengan cepat menjawab pertanyaan yang dibacakan Sandy. Ketika jawaban benar, Patrick kembali mengocok dadu dan kembali diberi pertanyaan. Dan lagi-lagi jawaban sang Patrick benar. Hal tersebut terjadi hingga berkali-kali sampai-sampai Spongebob dan Sandy tidak sempat bermain, dikarenakan Patrick telah selesai sampai ke finish. Mereka berdua yang belum mengetahui bahwa Patrick telah berubah menjadi Karen, menjadikan Sandy terkejut melihat Patrick telah menjadi cerdas. Begitu juga dengan Spongebob yang wajahnya langsung menjadi tengkorak. Lain sisi dengan kejadian di rumah pelangton, yang mana Karen berjalan ke sana kemari di ruang penelitian layaknya seperti seorang Patrick. Hingga pada akhirnya ia melihat kaca dan juga terkejut melihat tubuhnya telah berubah menjadi Karen. Akan tetapi, Patrick memandang itu tak ambil pusing dan malah santui menjalankan aktivitas kembali, seperti berjalan dengan cepat di atas papan kayu dan berakhir mendarat di meja tepat di samping pelangton. Selanjutnya, pelangton yang belum mengetahui bahwa Karennya tersebut adalah Patrick, ia pun menyuruh Karen untuk memotong apel buatannya. Namun pada saat mengambil pisau dan ingin memotong apel, tiba-tiba bukan apel yang dipotong malah sang pelangton yang terpotong, hingga menjadi terbelah menjadi dua. Sontak pelangton yang mengalami kejadian langsung kesakitan sambil berteriak dan melompat-lompat. Hingga pada akhirnya pelangton pun kembali menyatukan tubuhnya kembali. Kemudian pelangton yang telah mengalami kejadian langsung memarahi Karen, akan tetapi pada saat itu Karen malah menumpahkan cairan kimia dan lagi-lagi ia mengalami kesialan yang sangat apes. Pelangton yang sudah emosi, ia pun mengambil jalan pintas yaitu ingin menghabisi robot miliknya. Sontak melihat itu Karen pun naik ke atas untuk keluar. Tapi tidak dengan pelangton yang kembali tertimpa musibah, dengan terpleset dan alatnya jatuh di atas kepala. Di sisi lain lagi, Spongebob dan Sandy masih memikirkan, serta bingung kenapa Patrick bisa berubah menjadi cerdas. Namun Patrick yang melihat itu langsung mengatakan bahwasannya ia adalah Karen seorang robot milik pelangton yang bertukar otak oleh Patrick. Hingga ia juga menunjukkan isi dari otaknya yang berupa chip berteknologi robot. Ya walaupun ia sempat bangga karena dirinya bisa memiliki anggota tubuh yang lengkap. Pada saat itu, Spongebob juga memberikan sebuah donat yang ia ingin berikan kepada Karen. Setelah ditelan, terlihat tampilan monitor di matanya, yaitu level kelezatan dari donat tersebut. Sontak setelah merasakan kenikmatan dari donat, ia pun sampai ingin makan lagi sampai-sampai sebuah bantal juga ditelan olehnya. Hingga berakhir bersendawa mengeluarkan bulu. Kemudian Karen yang mencoba berjalan-jalan menggunakan tubuh Patrick, tiba-tiba kakinya tersandung yang membuat ia merasakan kesakitan dan berlari ke sana kemari. Kaki milik Patrick yang merah membuatnya heran, namun lagi-lagi ia kembali memainkan tubuh Patrick. Sampai-sampai ditunjang beberapa kali oleh mereka berdua hingga tertawa senang. Selanjutnya di sisi plankton, Patrick yang berada di tubuh Karen berhasil keluar dari kejaran hingga sang Patrick membuat kekacauan di sekitar. Kemudian balik lagi ke Sandy yang mana mereka sedang menunggu Karen di toilet. Setelah selesai mengejutkan ternyata Sandy telah membuat sebuah alat untuk menukarkan kembali otak Patrick dan Karen. Pada saat lagi asik menjelaskan, tiba-tiba Patrick datang dengan sedikit kencang, sehingga menjadikan Karen terjatuh dan emosi disertai marah. Tapi tidak dengan Patrick yang menghiraukan dan melanjutkan kerusuhan. Kemarahan Karen yang tak dapat dibendung, akhirnya ia pun mengejar dengan cepat, sampai-sampai Spongebob dan Sandy ikut. Saking kencangnya, mereka juga terlempar ke gerobak plankton yang sama-sama juga mengejar. Kemudian lucunya tiba-tiba mereka semua terhenti, dikarenakan kakek bujut Patrick lewat layaknya menunggu kereta api. Setelah selesai, mereka pun melakukan kembali pengejaran. Tidak hanya itu saja, mereka juga mengejar Patrick dengan berlari ke sana kemari. Tetapi sayangnya usaha mereka tidak berhasil. Namun pada akhirnya setelah semuanya lelah untuk mengejar, Patrick masih saja membuat rusuh bercampur untuk mengejek. Selanjutnya Karen yang tak punya cara lagi, ia pun menunjukkan sebuah es krim yang begitu lezat. Sontak Patrick yang berada di tubuh robot dengan cepat mengambil untuk memakannya. Akan tetapi sayangnya Patrick tak dapat melahap dikarenakan tidak memiliki mulut. Berkali-kali ia coba namun usahanya juga tak berhasil. Yang menjadikan Patrick bersedih dan memohon kepada Sandy untuk membalikkan keadaan seperti semula. Sandy yang telah memiliki alat, tanpa berlama-lama akhirnya ia pun memasukkan satu persatu cangkang ke kepala korban. Selanjutnya ia pun memencet tombol, benar saja eksperimen kembali terjadi yang mana proses persalinan otak sedang berlangsung. Ya walaupun mereka berdua terlihat seperti kesetrum. Kemudian setelah melakukan proses yang begitu menegangkan, keadaan baik pun kembali, Patrick mendapatkan tubuh aslinya lagi begitu juga dengan Karen. Namun pelangton yang baru sadar, ia pun sempat menanyakan bagaimana kabar robotnya. Karen mendengar itu pun menjawab pertanyaan dan mengakhiri pulang ke rumah camp. Selanjutnya Sandy yang mengira keadaan sudah membaik, ternyata tidak dengan kenyataan. Yang mana pada saat Patrick memakan es krim, tiba-tiba alat persalinan otak kembali aktif. Seperti terlihat di satu sisi, cangkang masih melekat pada kepala Patrick. Dan juga cangkang di sebelah melekat di tanah. Sontak dengan itu otak Patrick tertukar lagi ke seluruh tubuh anak camp di sekitar. Dan otak Spongebob, Sandy, dan lainnya melekat pada otak Patrick. Dan cerita ini pun berakhir, Patrick menjadi kepribadian yang banyak, serta seluruh penduduk camp koral berubah menjadi seorang Patrick. Hai guys, pada suatu hari perkemahan camp koral memasuki musim panas sehingga petugas menara pantau mengumumkan untuk mencari tempat berteduh karena musim kemarau sudah tiba. Akan tetapi mengejutkan Mick sang petugas tersebut malah terbakar hingga menara tempat ia berdiri juga terbakar, serta ia juga terjatuh ke tanah. Kemudian masalah terhadap musim kemarau itu juga berimbas kepada anak-anak camp lain sampai sampai orang yang ingin mengguyurkan air ke tubuhnya malah menjadikan ia tengkorak. Mereka yang super panik terhadap matahari yang super panas menjadikan salah satu mereka berusaha menembakkan sebuah peluru meriam untuk memadamkan matahari. Kemudian apa boleh buat meriam yang mereka tembakan tidak sampai ke target hingga menjadikan peluru itu malah nyasar ke gunung. Dan gunung tersebut malah membuat kekacauan untuk mereka sendiri. Selanjutnya di sisi lain, Spongebob Patrick yang juga sedang kepanasan di rumah camp menjadikan Spongebob mengeluarkan ide kreatifnya dengan memanfaatkan lidah Patrick sebagai kipas angin. Tidak hanya itu saja, di sebelah mereka juga terdapat Squidward yang sedang menghayalkan akan adanya udara sejuk. Hal tersebut ia lakukan terus-menerus agar tubuh Squidward terasa dingin. Akan tetapi pada saat dirinya membayangkan es krim, tiba-tiba Patrick mendengar itu langsung tergiur serta ia pun malah terhanyut dalam suasana. Kemudian secara mengejutkan Patrick yang sudah tidak tahan, langsung menarik Squidward dan berlanjut menjilati layaknya es krim. Sandy yang melihat itu malah tertawa sehingga Squidward marah kepadanya, serta ia juga menanyakan kepada Sandy kenapa tubuhmu tidak berkeringat. Sandy yang mendengar itu langsung menjawab, bahwa kostum baju yang dikenakan terdapat alat pendingin yang membuat udara sejuk di tubuh Sandy. Kemudian mengejutkan Spongebob dan Patrick mendengar itu, malah langsung masuk ke kostum sampai-sampai ruang kaca yang ada di dalamnya penuh. Selanjutnya tidak hanya itu saja, tiba-tiba alat yang ada di belakang terbakar, dan berakhir Sandy melepaskan baju pendinginnya. Namun pada saat Sandy kesal terhadap musim panas, mengejutkan atap dari rumah kem terbakar, membuat atap tersebut tak tersisa sehingga mereka cepat-cepat lompat keluar. Akan tetapi pada saat menginjak daratan pasir, kaki Spongebob dan Patrick terbakar, menjadikan mereka berdua berlari ke sana kemari kepanasan. Dan ternyata kepanikan tersebut berakhir dengan naik ke badan Sandy untuk menghindari pasir yang panas. Sandy yang memakai sepatu bot yang tebal membuat kakinya terlindung, dengan aman tanpa takut kaki terkena bahaya. Selanjutnya Patrick juga memerintahkan Sandy untuk pergi ke danau, namun pada saat sampai di danau terlihat air yang mendidih layaknya air yang sedang direbus. Kemudian mengejutkan Patrick yang tidak tahu bahwa air tersebut telah mendidih, ia pun langsung terjun ke air sampai-sampai Spongebob dan Sandy terpental juga ke danau, karena Patrick menginjak ujung dari dermaga. Akan tetapi tiba-tiba hal aneh terjadi pada saat mereka memasuki danau, air yang ada di sekelilingnya mengering hingga tak tersisa satupun. Tapi apa boleh buat, sang Patrick masih terus berusaha untuk berenang, hingga Spongebob dan Sandy heran. Ya walaupun Sandy pada akhirnya berlari karena cahaya panas berhasil menembus tabung kaca. Selanjutnya Squidward yang tiba-tiba datang yang membawa payung dan sunblock, Patrick pun berusaha meminta botol krim tersebut untuk mencobanya agar kulit mereka tidak terbakar matahari. Namun Patrick dengan kecerobohan, ia malah menyemprotkan semua isi sunblock ke wajah hingga terkena mata. Begitu juga dengan Spongebob yang menyemprotkan ke mulut serta berlanjut menelannya. Dan tak lupa dengan Sandy yang mencoba sunblock sampai-sampai semua wajahnya tertutup. Pada saat botol tersebut kembali lagi ke Squidward, sayangnya isi krim yang ada di dalamnya sudah habis tak tersisa, hingga menjadikan ia menghela nafas. Namun detik-detik tersebut dermaga yang dipijak Squidward mencair, dikarenakan panasnya suhu matahari dan membuatnya terjatuh. Kemudian mengejutkan pada saat Spongebob mengatakan bahwa sunblock itu berhasil mengatasi matahari, tiba-tiba mereka berempat langsung dengan cepat berubah warna dan berakhir kepala mengeluarkan api. Mereka yang panik kepanasan langsung berlari mencari tempat teduh, akan tetapi pada saat ingin memasuki di bawah rumah kem, sayangnya sudah ada orang yang menempatinya. Lagi-lagi berusaha mencari tempat untuk berlindung, tapi rumah kedua yang mereka singgahi malah sudah berpenghuni. Begitu juga tempat ketiga yang sudah berisi beruang laut di dalam gua. Kemudian mereka berempat yang sudah lelah mencari tempat berlindung, akhirnya menemukan satu tempat kosong yang mana tempat itu merupakan rumah kem milik Tuan Kreb. Dan langsung saja tanpa berlama-lama menuju lokasi. Selanjutnya pada saat berhasil menuduhkan badan, tiba-tiba hal menarik terjadi. Spongebob mencoba mengintip dari lubang lantai, dan terlihat bahwa Tuan Kreb sedang santai di depan alat pendingin. Begitu juga dengan bayi Perl yang sedang berendam di air es. Sontak saja Spongebob melihat itu langsung berbicara bahwa Tuan Kreb sedang bersantai dengan alat pendingin pribadi. Squidward yang mendengar itu langsung ingin berusaha masuk dengan mengetuk pintu dengan keras agar bisa masuk ke rumah kemnya. Akan tetapi Spongebob yang punya rasa sopan santun tidak mengizinkan Squid mengetuk pintu dengan keras, melainkan harus mengetuk dengan pelan. Pada saat Spongebob mencoba memanggil Tuan Kreb, lagi-lagi tidak ada jawaban dari orang yang ada di dalam. Kemudian Squidward yang sudah tidak sabar langsung ingin cepat masuk dengan lewat dari jendela. Tapi sialnya bingkai jendela itu ternyata panas, sehingga menjadikan tangan Squid keriting. Ketika semua hal sudah dilakukan dan mereka berempat pergi, tiba-tiba Tuan Kreb keluar karena mendengar pembicaraan Spongebob dan Patrick perihal tempat teduh gratis. Tetapi pada saat Tuan Kreb membuka pintu, terlihat udara sejuk keluar yang membuat Squidward dan tiga orang lainnya merasa kedinginan. Sampai-sampai Sandy memohon untuk bisa masuk ke dalam sambil ekspresi menggigil. Mendengar itu, Tuan Kreb pun dengan cepat membantah bahwa ia tidak ingin satu orang pun memasuki rumah kemnya, serta ia berlanjut masuk ke dalam. Kemudian mengejutkan di saat Patrick mengipas wajahnya menggunakan uang dolar, tiba-tiba Tuan Kreb langsung mengizinkan semuanya masuk asalkan membayar dengan satu dolar per orang. Mereka berempat pun melihat situasi itu langsung dengan sigap membayar, dan langsung masuk untuk menikmati udara dingin. Mereka yang sudah berhasil masuk dan menikmati suasana sejuk, selanjutnya Spongebob meminta Tuan Kreb untuk menambah sedikit tingkat kedinginannya, yang menjadikan semuanya merasa sangat menggigil. Sampai-sampai Patrick dapat membuat boneka salju, dan Squidward malah membuat bola salju serta melemparkan kepada Patrick. Begitu juga dengan Spongebob dan Sandy yang sangat menikmati momen berharga itu. Di sisi lain, penduduk kem lain yang melihat adanya situasi berbeda pada kem Tuan Kreb, langsung dengan secepatnya mendekati rumah untuk menikmati kesejukan. Namun Tuan Kreb yang tiba-tiba keluar, langsung terkejut karena ia melihat segerombolan peserta kemah yang berlari ingin masuk ke dalam. Tuan Kreb yang memandang keadaan tersebut langsung memarahi seluruhnya bahwa ia tidak menerima anak-anak kem. Akan tetapi mereka yang mendengar suara kawanan Spongebob yang diperbolehkan masuk, membuat seluruh peserta ingin marah. Tetapi Tuan Kreb yang memiliki ide cerdas tentang keuangan, langsung meletakkan harga bandrol untuk bisa masuk ke dalam. Kemudian setelah itu para anak-anak kem pun setuju, dan Tuan Kreb mendadak menjadi kaya raya dikarenakan uang terus masuk ke tangan Kreb. Selanjutnya yang sangat disayangkan, saking ramainya yang memasuki rumah sehingga rumah Tuan Kreb penuh, dan membuat orang lain terhimpit salah satunya yaitu Squidward. Namun kejadian tersebut ternyata berakhir, yang mana mesin pendingin terbakar dan rusak, sehingga Tuan Kreb panik serta berlanjut ingin membuka pintu. Pada saat ingin membuka pintu, Tuan Kreb gagal membuka, sehingga peserta kem panik tak menentu. Kemudian Spongebob yang memiliki ide langsung memerintahkan seluruhnya untuk bernyanyi saja. Akan tetapi di saat bernyanyi, Squidward yang mendengar itu langsung marah, karena suara nyanyian tidak akan bisa membuat situasi menjadi lebih baik. Tapi di lain sisi lagi, pelangton yang sangat santai di dalam freezer rumahnya, mengalami hal buruk serupa dengan mana alat pendinginnya itu juga rusak, sehingga menjadikan es di dalam freezer mencair, dan malah membuat banjir serta pelangton terjatuh dari atas. Tidak sampai di situ saja, pelangton yang keluar dari rumah dan melihat tidak ada satupun orang di sekitarnya, langsung mendatangi rumah Tuan Kreb serta secepatnya membuka pintu kem. Pada saat pelangton gagal membuka pintu, ia pun melanjutkan masuk dari lubang lantai dengan merasa sempit. Kemudian, pelangton yang sangat penasaran apa yang ada di dalam langsung memaksakan masuk, sehingga rumah Tuan Kreb yang sudah penuh menjadikan kemnya pecah dan orang-orang terlempar berserakan. Serta situasi tersebut berakhir ketika meriam tiba-tiba tertembak ke atas, dan membuat matahari retak sehingga menjadikan malam hari. Pada suatu hari, Sandy yang berada di rumah kem Spongebob mencoba membongkar peti penyimpanan, dan langsung tiba-tiba melemparkan kostum bajak laut untuk berburu lencana. Mereka berdua yang telah berhasil menjadi karakter sang bajak laut, langsung menanyakan kepada Sandy bagaimana dengannya. Sandy mendengar itu langsung kembali lagi ke peti dan langsung memakai kostum yang ia inginkan, serta mengeluarkan pedang kayu untuk nantinya berguna sebagai senjata. Spongebob dan Patrick yang telah mendapatkan pedang, berlanjut Sandy mengajak mereka untuk pergi keluar. Akan tetapi sebelum keluar mereka melakukan keributan terlebih dahulu, hingga keributan tersebut mengarah ke orang-orang yang sedang bermain, dan membuat bola tertusuk pedang Spongebob hingga rusak. Sang pemilik bola melihat itu pun marah-marah, namun Spongebob sempat meminta maaf perihal tentang bolanya. Selanjutnya, apa boleh buat pedang Spongebob yang tertusuk bola langsung ditarik hingga membuat pedangnya patah? Kemudian Patrick memadang itu langsung memberikan sebuah bola baru dari perutnya, yang mana bola tersebut berwarna putih. Akan tetapi pada saat bola tersebut telah diberikan, mengejutkan ternyata yang diberikan oleh Patrick merupakan sebuah tengkorak hidup. Sotak saja, ia melihat itu langsung berlari secepat mungkin. Kemudian kawanan Spongebob yang melanjutkan misi bajak lautnya, mereka naik ke sebuah menara pantau untuk melihat situasi sekitar. Selanjutnya Sandy yang melihat Tuan Krep yang sedang membawa peti harta karun untuk disimpan, membuat Spongebob juga ingin melihat sambil mengatakan bahwa isi dari peti merupakan koin emas. Sandy yang tidak mau berpikir panjang langsung turun dengan cepat dari menara untuk mengambil alih peti. Begitu juga dengan Spongebob dan Patrick, ia walaupun bintang laut tersebut sempat terjatuh dengan keras, serta kemudian dibantu oleh Sandy untuk pergi. Di sisi lain Tuan Krep yang berhasil mengubur peti harta karun di dalam tanah, dan ternyata hal tersebut telah dipantau oleh tiga orang bajak laut di balik semak-semak. Setelah Tuan Krep pergi untuk meninggalkan, langsung dengan cepat Sandy memerintahkan untuk menggalinya. Pada saat menggali, Spongebob pun dijadikan oleh Patrick sebagai sekop. Sampai-sampai kepala di balik topi bajak laut benjol. Kemudian peti yang telah didapat tanpa berlama-lama langsung mengeluarkan isinya. Namun tiba-tiba mengejutkan bukan sebuah koin emas yang didapat, melainkan popok milik bayi Tuan Krep dengan jumlah yang banyak. Sontak mereka bertiga terkejut, dan merasa tidak enak dengan aroma serta berlanjut mundur ke belakang. Mereka yang tidak sadar kalau ada Tuan Krep di belakang sambil menunggu, menjadikan terkejut melihat Tuan Krep marah besar karena kuburan popoknya telah digali. Tidak hanya itu saja sang pemilik bola yang meletus juga datang, sambil melaporkan kejadian yang telah mereka buat, yang mana bola pemberian dari Patrick terus menggigit bokongnya. Selanjutnya Spongebob melihat itu langsung memberikan bukti, bahwa yang ia lakukan ini merupakan salah satu misi dari lencana, yaitu sebagai misi bajak laut. Dan Tuan Krep melihat itu tiba-tiba langsung mengingat masa kecilnya, dengan mana pernah melakukan misi itu, namun sempat dilarang oleh ketua camp hingga membuatnya bersedih. Tuan Krep yang terus mengeluarkan air mata, Spongebob pun datang kembali untuk menjelaskan masalahnya. Tetapi Krep yang sempat emosi langsung merobek kertas panduan misi, sambil mengatakan bahwa tidak ada lagi lencana bajak laut, dan tidak ada satupun bajak laut yang boleh menginjak daratan tanah kem koral. Sontak saja perkataan itu menjadikan mereka bertiga bersedih dan berlanjut pulang. Sesampainya di rumah camp, tangisan Spongebob pun berlanjut, namun Sandy sempat menasehati bahwa seorang bajak laut tidak boleh menyerah. Kemudian Sandy juga memberikan pendapat, bahwasannya kita bisa menjadi bajak laut kembali asalkan tidak menyentuh tanah. Dengan cara mereka bertiga harus membuat kapal di atas rumah, agar bisa kembali menguasai kawasan camp. Selanjutnya Sandy pun memulai menggulung atap rumah, dan Patrick menaikkan menara pantau di atas begitu juga dengan Spongebob yang melakukan hal serupa. Hal terakhir yang dilakukan Sandy yaitu meledakkan tong sampah hingga tutupnya menjadi sebuah kemudi. Setelah semua selesai, kemudian perjalanan pun dimulai, yang mana rumah camp berjalan bertahap menyebabkan semua yang terhubung ke camp terputus. Kunian camp yang sudah beralih fungsi menjadi kapal, berjalan ke depan tanpa memikirkan keadaan. Sang Patrick juga mencoba meneropong dan mengejutkan teropong tersebut sampai masuk ke jendela camp lain. Setelah melihat bahwa ada orang di depan, Patrick langsung memberi tahu kepada Spongebob dan Sandy, selanjutnya tanpa berlama-lama kapal pun singgah di rumah itu, dan mereka memulai merampas harta. Penghuni rumah yang ketakutan melihat mereka bertiga, dikarenakan hal jahat belum pernah terjadi sebelumnya, namun Sandy melihat itu mengatakan bahwa kami hanya ingin merampas lencana kalian yang sudah kalian dapat. Setelah mendapatkan keinginan, Spongebob langsung memberikan sebuah kertas kwitansi, dan langsung secepatnya pergi kembali ke kapal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi, dengan menembakkan Patrick dahulu ke rumah Upton. Penghuni rumah yang melihat Patrick ingin masuk ke dalam, serta Spongebob dan Sandy, langsung ketakutan dan mengatakan bahwa kami sudah tidak punya harta karena harta yang dimiliki sudah berbentuk saham. Mendengar itu, Spongebob pun mengatakan tujuannya, bahwa ia hanya ingin lencana yang kalian miliki. Selanjutnya secepat mungkin ia pun mengambil lencana yang dimaksud di dalam berangkas rahasia, dan langsung memberikan kepada Spongebob dan Spongebob memberikan kepada Patrick. Setelah mendapatkan, mereka pun langsung kembali lagi ke kapal, dan hal serupa terus dilakukan terus menerus, sampai-sampai Larry yang super kuat juga dicuri lencana-nya. Pencurian terus dilakukan hingga pada akhirnya kapal berhenti di pinggir jurang, dan Spongebob sambil membayangkan kesenangan karena berhasil mendapatkan banyak lencana. Kemudian pada saat Patrick memantau kondisi di depan terlihat bahwa ada hal menakutkan, sontak saja Spongebob berinisiatif untuk melihat. Dan ternyata yang ada di depan mereka adalah kapal milik Tuan Kreb yang sedang mendekat, serta juga terlihat Tuan Kreb dengan ekspresi wajah marah besar. Sandy yang penasaran langsung mengambil teropong, dan ia juga melihat bahwa ada Tuan Kreb yang ingin menyerang kapalnya. Kemudian di sisi lain, Tuan Kreb pun memerintahkan Upton untuk membentang layar, serta Larry yang disuruh menjaga meriam. Kapal Tuan Kreb yang mendekat membuat Sandy panik, hingga ia memerintahkan keduanya untuk bersiap menyerang. Selanjutnya Tuan Kreb yang dengan cepat menembak, menjadikan situasi semakin memanas sampai-sampai kapal Sandy sedikit lagi tertembak. Namun tiba-tiba kapal mereka bertiga dengan cepat mendekat untuk membalaskan dendam, dengan melemparkan tali ke tiang kapal, dan begitu juga dengan pada pihak Tuan Kreb. Kemudian tibalah pada saat tim Spongebob sampai di kapal Tuan Kreb, mengejutkan pihak dari Kreb malah pergi ke sebaliknya. Sontak saja mereka yang melihat itu terheran, hingga membuat Sandy memerintahkan untuk bertarung di sini saja. Tuan Kreb pun mendengar itu langsung cepat menyerang dengan berjalan melewati tali. Dan sampailah pada titik lokasi pertarungan, tanpa berlama-lama mereka langsung melakukannya tanpa memikirkan keselamatan. Ya, contohnya seperti Larry yang menembakkan meriam ke wajahnya sendiri, serta Patrick yang terjatuh dari atas. Begitu juga dengan Spongebob yang sedang sibuk bertarung dengan Upton. Selanjutnya, pada pihak Tuan Kreb ada satu orang yang tidak bertarung, dan malah hanya menyaksikan kerusuhan hingga terlihat kepala Upton botak. Serta ia pun tak ambil pusing dan malah melanjutkan membaca buku. Lain sisi dengan Tuan Kreb yang menyerang menggunakan meriam, dan pelurunya merupakan pelampung karet yang digunakan untuk menangkap Spongebob, Patrick, dan Sandy. Setelah berhasil ditangkap, Tuan Kreb langsung memarahinya karena telah membuat kekacauan serta telah melakukan perampokan. Pihak Sandy yang berusaha membela, ia pun mengatakan bahwasannya aktivitas yang mereka lakukan adalah hanya untuk mengambil rencana para anak-anak kem lain, dan Spongebob membuktikan hal tersebut. Tidak hanya itu saja, ia juga menjelaskan bahwa ini merupakan bentuk misi untuk mendapatkan rencana yang tertulis pada buku petunjuk. Tuan Kreb yang melihat bukti dari buku, langsung tiba-tiba emosi dan malah mengwayakan buku sampai hancur. Ia juga sambil berbicara, mulai detik ini tidak ada lagi pengerjaan misi agar mendapatkan rencana. Namun, pembicaraan yang dilontarkan Kreb menjadikan peserta kem yang melihat langsung emosi dan berlanjut mengejar Tuan Kreb. Kemudian cerita ini pun berakhir dengan mana Tuan Kreb sudah berhasil ditangkap dan anak-anak kem melanjutkan kesenangannya seperti biasa.